Hai, saya Upin. Dan ini ada saya Ipin. Hai, ini kisah kami berdua. Pertama kali denger berita ini sudah bikin Bang Nat sangat kesel. Kenapa? Itu karena oponakan Bang Nat terus bilang ke Bang Nat kalau Upin dan Ipin itu sebenarnya cerita yang diambil dari kisah nyata. Tidak tahu aku sedang sibuk memanjakan diri. Jadi kemarin tuh ada sebuah berita yang cukup heboh mengenai Upin dan Ipin yang dimana dalam satu media sosial yaitu TikTok ada sebuah postingan yang menyatakan kalau Upin dan Ipin itu adalah sebuah cerita yang diambil dari kisah nyata. Dan info tersebut berdasarkan dari postingan tersebut yang menampilkan kedua kuburan dari Upin dan Ipin yang dibarengi dengan caption. Pantesan gak pernah gede. Ternyata cerita berdasarkan kayalan opah 10 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah berita ini benar atau tidak? Tapi sebelum itu yang perlu kalian ingat terlebih dahulu adalah jangan mudah percaya dengan berita yang ada di internet sebelum kalian melihat kenyataannya atau bukti konkretnya. Bang, kan itu udah ada buktinya? Ya, sekedar makam dan nisan dengan tulisan nama yang sama gak cukup membuktikan info tersebut valid. Jadi, apa sih yang mendasari info ini valid atau tidaknya? Yang pertama, yang tahu info tersebut benar atau tidaknya adalah pencipta karakter Upin dan Ipin. Jadi, yang perlu kita ketahui pencipta dari karakter Upin dan Ipin adalah Bapak Burhanuddin Radzi dan Ibu Ainon Arif. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang pertama kali menciptakan tokoh Upin dan Ipin. Jadi, dari mana mereka mendapatkan inspirasi untuk membuat animasi Upin dan Ipin? Pada press conference Upin dan Ipin musical di Seraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Kebayoran Baru Jakarta Selatan sekitar tanggal 30 Mei 2020. Menurut Ibu Ainon, saya kadang lihat juga kenapa ya anak-anak bisa suka Upin dan Ipin. Tiga tahun coba saya cari, saya rasa karena ceritanya. Mereka lihat Upin dan Ipin ini sebagai kawannya. Apa yang dilakukan Upin dan Ipin, mereka tiru. Sampai sekarang peminat makin ramai. Dan Ibu Ainon juga mengaku kalau alasan ia membuat animasi Upin dan Ipin adalah karena dia suka anak-anak yang merasa seperti mengerti apa yang dirasakan mereka. Jadi, bukan karena kisah nyata. Yang kedua, sudah dikonfirmasi secara ofisial bahwa buta itu adalah hoax. Jadi, pada sore kemarin tanggal 17 Januari 2022, pihak Les Kompek U sudah membuat sebuah postingan yang menyatakan cerita ini adalah rekaan semata-mata dan tidak ada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah tiada. Nat juga punya beberapa keganjilan yang akan mematakan semua hoax tersebut. Mari kita mulai. Satu, dengan caption seperti itu, apa benar Opah benar-benar ada? Apakah Opah itu dilihatin di videonya? Atau Opahnya itu sudah meninggal? Beritanya masih simpang siur dan belum jelas. Karena ya kita bisa lihat aja postingannya hanya sebuah kuburan bukan sebuah sih karena ada dua. Tapi yang jadi pokok permasalahan kita ya capsennya itu. Dan kedua nisan dari kuburan tersebut yang menyatakan nama Opin dan Ipin. Tapi tahun meninggal mereka yang berbeda saja. Tapi kita juga tidak boleh mudah tertipu. Karena bisa saja itu capsen yang dibuat dengan sengaja. Dengan kuburan yang kebetulan bernama sama. Agar ya mungkin biar video ini viral dan gigir. Wah rekam ah lumayan biar viral. Ya kagak gitu juga sih. Soalnya ya kalau ini berita bohong ya bisa masuk ke pembohongan publik. Keganjilan kedua. Untuk kuburan dari tahun 1995 dan 1996 tahun meninggal mereka berdua. Kuburan itu terlihat seperti sangat baru. Agak aneh sih untuk makam yang umurnya kurang lebih 27 dan 26 tahun. Ya bang kan bisa saja si makamnya tuh baru direnovasi. Ya bisa saja sih. Dengan alasan si makamnya baru direnovasi. Si makam tersebut terlihat lebih baru. Tapi bisa jadi juga. Itu kuburan redakan yang sengaja dibikin biar viral. Dan kalian bisa berasumsi sendiri mana yang benar menurut kalian. Yaitu kuburan buatan atau memang kuburan asli. Keganjilan ketiga. Kalau memang kisah yang diambil itu dari kisah nyata kok kuburannya kecil banget ya. Kayak kuburan bayi. Yang notabene-nya di salah satu episode Upin dan Ipin kita pernah disinggung kalau umur Upin dan Ipin itu sekitar 5 tahun. Kalau memang benar diambil dari kisah nyata kok beda ya? Bang kan itu cuman kayaan opah yang menganggap mereka masih hidup. Dennis sekarang tutup mata kamu. Hmm bayangin 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 Nah itu tuh yang benar. Lah katanya berita ini bohong bang. Ya emang benar Upin dan Ipin itu ceritanya diciptakan dari imajinasinya opah. Karena pengisi suara opah adalah pencipta sekaligus pengarang cerita Upin dan Ipin yaitu ibu Ainon. Bukan karena kisah nyata. Keganjilan keempat ini yang paling lucu bagi Bang Nat. Pantesan gak gede-gede. Pantesan gak gede-gede. Kenapa sih Bang Nat nganggepnya lucu? Nobita aja dari kartun Doraemon yang udah ada sebelum Bang Nat lahir itu masih SD dan masih kelas 5 SD. Gak pernah tuh dia naik kelas. Gak pernah tuh dia gede-gede. Woy bangun woy. Ini udah tahun 2022 masih samain logika di film sama logika di dunia nyata. Ya mungkin kepsinnya dibikin cuma buat seru-seruan Bang. Ya seru dari mananya coba kita ngebohongin satu negara bahkan seluruh dunia. Itu dosa jariah. Oh iya sama satu lagi Nat bukan mau nakut-takutin tapi buat yang udah ngepost video ini pertama kali dan ngepiralinnya siap-siap aja kalau pihak Lescompecun mau ngenuntut siap-siap aja buat video klarifikasi dan permohonan minta maaf. Itu juga kalau dimaafin. Bagi kalian yang suka konten seperti ini jangan lupa like, share, and subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update-an menarik dan kita juga bisa update informasi ke depannya. Akhir kata dari Banglat Sayonara Arigatou Godzai Masta Mata ne Bye Bye Godzai Mata